Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan saya terlalu apiat ya Kali ini kita akan belajar ekonomi kelas 12 pertama tentang akuntansi sebagai sistem informasi Sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Desudawati Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.1 mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi KD 4.1 menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi Tujuan pembelajarannya adalah Setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian dapat Menjelaskan sejarah akuntansi Dapat menjelaskan pengertian akuntansi Dapat menjelaskan pemakai informasi akuntansi Dan yang terakhir, dapat menjelaskan karakteristik informasi akuntansi Sejarah akuntansi Tembak sejarah akuntansi dimulai pada abad ke-14 Pada tahun 1494, pada saat Luca Facioli, yaitu Tokoh dari Italia menerbikan bukunya yang berjudul Summa di Aritmetica, Geometrica, Proporsionica e Proporsionalita Nah, dalam buku tersebut terdapat satu bab yang berisi Cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan Atau double booking Pada abad ke-19, terjadi revolusi industri Yang menyebabkan akuntansi juga berkembang di daratan Amerika Di Amerika Serikat, memperkenalkan sistem anglosaxen Atau dikenal dengan konting Akuntansi di Indonesia dikenal sejak zaman POC dan pemerintahan Belanda Yaitu pada tahun 1642 Kemudian pada tahun 1957, dibentuklah IAI Ikatan Akuntansi Indonesia Pada tahun 1973, IAI merumuskan prinsip akuntansi Indonesia Dan pada tahun 1997, prinsip akuntansi Indonesia diubah menjadi standar akuntansi keuangan Atau ISAK Kita lanjut ke pengertian akuntansi ya Akuntansi menurut American Accounting Association Atau Asosiasi Akuntansi Amerika Merupakan suatu proses pengidentifikasi yang pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi Untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusannya jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut Kesimpulannya, akuntansi ini ada 3 tahap Yang pertama, tahap identifikasi setelah itu dilakukan pengukuran Dan tahap terakhir adalah pelaporan informasi ekonomi Nah, pelaporan informasi ekonomi ini adalah laporan keuangan Jadi, laporan keuangan tersebut pada akhirnya dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan Siapakah pemakai informasi akuntansi? Pemakai atau pengguna informasi akuntansi dibagi menjadi dua Yaitu pihak internal dan pihak eksternal Pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan sehari-hari Atau orang yang terlibat dalam satu perusahaan dan membuat laporan akuntansi Sedangkan pihak eksternal adalah pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan Tetapi tidak terlibat secara langsung dalam membuat berbaik keputusan dan kebijakan perusahaan Para pemakai akuntansi ini, baik pihak internal atau pihak eksternal Di dalamnya mempunyai berbagai tujuan masing-masing Tergantung keperluan dan kebutuhannya Agar kalian lebih memahami mengenai pemakai informasi akuntansi Kita simak slide selanjutnya Yang termasuk ke dalam pihak internal diantaranya Manajemen perusahaan Manajemen perusahaan, manajemen manajer, direktur, kepala bagian merupakan pengelola perusahaan Karena mereka memiliki tanggung jawab atas berbagai kegiatan sehari-hari perusahaan Pada dasarnya, mereka akan menjalankan perusahaan melalui fungsi-fungsi manajerial Seperti melakukan perencanaan, merupakan strategi, mengenalikan operasional, organisasi, traf administrasi, dan sumber DM manusianya Setiap fungsi tersebut memiliki kerangka keuangan dan ekonomi organisasi Sehingga para manajemen dan direktur ini membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan tujuan organisasinya Yang kedua yang termasuk ke dalam pihak internal adalah pemilik perusahaan Pemilik perusahaan memiliki hak untuk menggunakan informasi akuntansi Karena pemilik perusahaan akan menggunakan informasi tersebut untuk menginvestasikan modal dalam memulai dan menjalankan bisnis agar sesuai dengan tujuan perusahaan Mereka juga memerlukan informasi keuangan yang akurat untuk mengetahui hal apa saja yang sudah mereka peroleh atau mengalami perusahaan dalam kurun waktu tertentu Memakai informasi akuntansi pihak eksternal diantaranya Investor Investor adalah mereka yang akan menenangkan dananya pada suatu perusahaan Informasi akuntansi berguna bagi investor untuk menentukan keputusan dalam membeli, menahan, atau menjual investasi mereka dalam sebuah perusahaan Jika mereka tidak mengetahui penggunaan dana yang akan digunakan oleh perusahaan Maka modal yang mereka keluarkan pasti akan sia-sia Untuk itu, para investor akan sangat membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan Informasi yang penting terkait kondisi keuangan ini berupa keuntungan serta penggunaan dana yang digunakan oleh pihak manajemen Apakah dana tersebut bisa digunakan dengan baik atau tidak Yang kedua adalah kreditur Kreditur atau pemberi pinjaman adalah mereka yang menyediakan sumber dana pilihan untuk suatu perusahaan Biasanya, para pemberi pinjaman dana akan menyediakan modal hutang kepada perusahaan Dan umumnya, mereka akan mendapatkan keuntung berupa bunga Jadi, informasi akuntansi bagi kreditur berguna untuk Menilai kemampuan perusahaan apakah bisa mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai tanggal jatuh tempo atau tidak Yang ketiga, pemasok Pemasok atau supplier adalah para pemakai informasi akuntansi Kenapa? Karena mereka akan memasuk bahan netah ke suatu perusahaan Agar nantinya diolah menjadi produk yang netah Informasi akuntansi bagi pemasok berguna untuk Menilai kemampuan perusahaan dalam membayar setang Atas pembelian barang yang dibeli perusahaan pada saat sebelum atau sudah jatuh tempo Yang keempat, pelanggan Pelanggan adalah Mereka sebagai pendorong utama roda ekonomi suatu perusahaan Tujuan mereka dalam menggunakan informasi akuntansi adalah Untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk terus memasuk keperluan mereka di masa depan Karena pelanggan akan sangat bergantung pada perusahaan atas produk atau layanannya Demi tujuan konsumsi pribadi ataupun dijual kembali Informasi akuntansi ini berguna untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan Yang kelima, pemerintah Instasi pemerintah harus bisa memastikan bahwa Pemakai informasi akuntansi perusahaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku Informasi akuntansi ini bagi pemerintah berguna untuk Mengatur aktivitas perusahaan Menentukan kerjakan pajak dan dasar penyusunan statistik pendapatan nasional Yang keenam, ada karyawan Para karyawan tidak mempunyai peran langsung dalam manajemen inti perusahaan Akan dianggap sebagai pemakai informasi akuntansi eksternal Ketertarikan mereka pada informasi keuangan perusahaan pada saat ini Dan pada masa depan adalah Karena mereka terikat dengan keberhasilan dan juga kegagalan suatu perusahaan Informasi akuntansi bagi karyawan berguna untuk Menilai kemampuan perusahaan dalam hal memberikan balas jasa, pensiun, dan kesempatan kerja Dan yang terakhir, masyarakat Beberapa masyarakat umum ada yang memiliki ketertarikan tentang informasi akuntansi perusahaan Mereka adalah seperti para jurnalis, analis, akuntansi, aktivis, dan juga individu lainnya Yang memiliki kepentingan dengan perkembangan ekonomi suatu negara Bagi masyarakat sendiri, informasi akuntansi berguna untuk Menilai perkembangan perusahaan terutama yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional Sebuah informasi akuntansi dianggap berkualitas jika memenuhi persyaratan berikut ini Yang pertama, dapat dipahami understandability Yang kedua, relevant Ketiga, keandalan reliability Yang keempat, dapat diperbandingkan Comparability Yang kelima, tepat waktu Yang keenam, akuntansi itu harus dapat dipercaya Yang ketujuh, materialitas Materiality Dan yang terakhir, kelengkapan Kompetitas Oke, simak penjelasan selanjutnya ya Masih mengenai karakteristik kualitas informasi akuntansi Kualitas informasi akuntansi yang pertama itu harus dapat dipahami Berarti, laporan yang dibuat harus sesuai dengan pemahaman pihak pemerintah Yang kedua, relevant Berarti, laporan informasi akuntansi bisa berguna secara langsung dalam pengambilan keputusan Yang ketiga, keandalan Artinya, tidak mengandung pengertian yang menyesatkan Laporan keuangan yang dibuat harus dapat diandalkan sebagai penyajian yang seharusnya Atau bebas dari kesalahan material Yang keempat, dapat diperbandingkan Berarti, informasi akuntansi harus bisa diperbandingkan agar mengetahui persamaan dan perbedaan dengan perusahaan sejenis Jadi, akuntansi ini dibandingkan antara tahun sebelumnya dengan tahun yang akan kita Yang kelima, tepat waktu Berarti, informasi akuntansi yang diberikan harus tepat waktu agar pengambilan keputusan tidak tertunda Yang keenam, dapat dipercaya Berarti, informasi akuntansi harus dapat diuji, netral, dan menyajikan keadaan yang sebenarnya Yang ketujuh, materialitas Berarti, tidak menimbulkan kekeliruan dalam laporan pengambilan keputusan Dan yang terakhir, kelengkapan Artinya, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap menyajikan fakta penting Oke, sampai disini Itu ya pembelajaran hari ini Terima kasih sudah menyimak materi ini sampai akhir Semoga, ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Masih mengenai akuntansi sebagai sistem informasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton